Intro Komisi 1 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendudukan Wancatatan Sipil Banjarmasin dimana hasil kunjungan keluar daerah bahwa di Seduk Capil bekerja sama kadah hanya dengan rumah sakit tapi jua dengan klinik bersalin sehingga warga mudah mendapatkan langsung kartu identitas anak tersebut Komisi 1 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendudukan Wancatatan Sipil Banjarmasin jelang tengah hari Senin 27 Januari 2020 Anggota Komisi 1 DPRD Banjarmasin Deddy Sofian menyatakan bila pelayanan di Seduk Capil ini sudah berjalan baik mulai pengurusan KTP kartu identitas anak wandokumen lainnya namun demi kelancaran warga terutama dalam mengurus kartu identitas anak bagi anak nang hanyar lahir perlu adanya kerjasama dengan pihak rumah sakit kemudian baru mengurus gitu nah itu kan juga memperpendek birokrasi juga gitu tapi ya ini dilakukan kerjasama dengan rumah sakit dengan klinik-klinik bersalin gitu dan ini ya paling tidak juga dalam artian bentuk pelayanan pemerintah kota terhadap masyarakatnya akhirnya mereka merasa dari lahir pun langsung sudah dilayangi gitu Begitu juga diungkapkan Anggota Komisi 1 DPRD Banjarmasin Saripah Sakinah dimana hasil kunjungan keluar daerah bahwa Seduk Capil bekerja sama keadaannya dengan rumah sakit tapi juga dengan klinik bersalin sehingga warga muda mendapatkan langsung kartu identitas anak tersebut Terima kasih Sementara itu Kepala Disduk Capil Banjarmasin Hairul Saleh menyatakan jika data warga lengkap maka hanya 5 menit proses pembuatan KTP sudah tuntung berkaitan dengan pelayanan kartu identitas anak ujar Hairul Saleh sudah sesuai dengan apa yang diinginkan wakil rakyat Dalam kesempatan, rombongan Komisi 1 DPRD Banjarmasin memantau langsung pelayanan Disduk Capil bagi warga yang ingin mengurus KTP kartu identitas anak wanang lainnya